Terima kasih sudah menonton Tunjangan Hari Raya THR bagi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara terancam baru akan dicairkan setelah Hari Raya Idul Fitri 2022 Terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan Dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, Sri Mulyani mengungkapkan kemungkinan terjadinya keterlambatan pencairan THR bagi PNS Namun, upaya maksimal akan dikerahkan agar hal tersebut tidak terjadi Jika terdapat THR yang belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri karena adanya masalah teknis Maka akan disalurkan sesudah lebaran, kata Sri Mulyani, seperti dikutip Minggu 24 April 2022 Berdasarkan data terkini, pemerintah telah mencairkan total dana sebesar Rp21,17 triliun untuk penyaluran THR PNS dan pensiunan Proses pencairan pun sudah dilakukan sejak awal pekan kemarin Pemerintah sendiri sebelumnya telah memastikan bahwa pencairan THR bagi PNS, TNI Polri, hingga pensiunan akan diberikan hari ke-10 sebelum lebaran Berikut perkembangan terkini penyaluran THR hingga tanggal 22 April pada pukul 17 waktu Indonesia Barat 1. ASN Pusat, di mana jumlah THR yang sudah dicairkan sebesar Rp9,089 triliun Ini diberikan untuk PNS, TNI dan Polri yang terrealisasi sebanyak 2.685.987 pegawai 2. PNS Pemda, sudah dicairkan sebesar Rp3,579 triliun Realisasi ini sudah masuk ke kantong 824.435 pegawai 3. Pensiunan, pembayaran THR untuk pensiunan sudah dicairkan sebesar Rp7,368 triliun melalui PT TASPEN dan sebesar Rp1,136 triliun melalui PT ASAPRI Demikian informasi singkat yang dapat kami bagikan Semoga bermanfaat buat kalian semua Sampai jumpa Sampai jumpa